Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP digugat masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. DPR RI menilai Undang-Undang PDP sudah memenuhi kaedah hukum hanya butuh sosialisasi yang lebih masif. Anggota Komisi 3 selaku tim kuasa hukum DPR RI, Supriyansa menilai perbedaan pandangan dalam menafsirkan Undang-Undang PDP merupakan hal wajar mengingat Undang-Undang tersebut masih baru. Dengan sosialisasi yang lebih masif, masyarakat akan lebih memahami dan lebih peduli pentingnya Undang-Undang PDP. Dalam hal pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, Undang-Undang PDP telah sejalan dengan asas kepentingan umum dan masyarakat secara luas. Semua pihak termasuk DPR ketika turun reses tentunya juga menyampaikan kepada minimal kepada mitra-mitra kerja kita dan termasuk kepada kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan tentang visi dan misi terbentuknya yang namanya Undang-Undang PDP ini, sekaligus kalau perlu pasal-perpasal Undang-Undang perlindungan data pribadi ini sangat penting artinya ada di Republik ini untuk melindungi kerahasiaan daripada data-data yang kita miliki. Supriyansa mengungkapkan, dengan banyaknya kasus pencurian data yang terjadi belakangan ini, Undang-Undang PDP bisa menjadi solusi dan rujukan bagi masyarakat mengambil langkah hukum sebagai korban pencurian data. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.